Intro Livoli Divisi Utama 2024 Telah memasuki babak final 4 Yang akan bergulir di Gortridharma Gresik pada tanggal 14 November tahun 2024 Dengan Indomaret Volleyball Akan menghadapi sang juara bertahan Raja Wali Pasundan Menjadi laga pembuka Seperti yang kita ketahui Final 4 Livoli Divisi Utama 2024 Akan diikuti 4 tim putra dan 4 tim putri Untuk 4 tim putra yang akan tampil adalah Indomaret Volleyball, Lavani Navi, Raja Wali Pasundan Dan PBVT NIAU Electric Tim-tim tersebut di atas Merupakan tim-tim putra terbaik Indonesia Yang berhasil memenangkan persaingan Di babak reguler putaran pertama Dan putaran kedua Dalam hal ini Tim voli putra Indomaret Sido Arjo Dan sang juara bertahan Raja Wali Pasundan Keduanya telah sama-sama menyatakan siap Dalam menghadapi laga pembuka nanti Namun demikian Sang manajer tim voli putra Indomaret Volleyball Sutono Dalam siaran resmi PBVSI mengatakan Kali ini timnya tidak akan diperkuat pemain andalannya Yakni Dimas Saputra Dikarenakan Pemain yang berposisi opposite tersebut Tidak mendapat izin dari tempat kerjanya di BIM Meski begitu Klub asuhan Iwan Deddy Setiawan itu tetap optimis Meski tanpa Dimas Akan mampu tampil maksimal di babak final 4 nanti Ungkap Sutono Berbeda dengan tim Raja Wali Pasundan Tim yang merupakan sang juara bertahan tersebut Menjelang bergulirnya babak final 4 Justru mendapat kabar baik Yakni dengan kembalinya sang pemain andalannya Farhan Halim Pasalnya Pemain yang juga merupakan andalan timnas Indonesia itu Sudah mulai terlihat bergabung Dalam latihan yang dilakukan Raja Wali Pasundan Setelah pulih dari cedera Namun Menurut Agus Jumaidi Selaku sang juru taktik Raja Wali Pasundan Belum tahu pastinya Farhan Halim sudah bisa diturunkan atau tidak di final 4 nanti Ikuti terus kabar selanjutnya Ayo dukung tim favorit kalian juara dan salam olahraga Terima kasih telah menonton